Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dan juga Andre Tunggal Di dalam video channel saya Video ini akan melanjutkan sebenarnya yang kemarin soal klarifikasi penginjirita Iya, klarifikasi dari statement penginjirita Jadi pagi tadi ini saya barusan dapat video di channel Youtube juga Ditunjukkan oleh Bro Albert sih sebenarnya Jadi video itu berisikan klarifikasi dari penginjirita Mengenai dampak dari video atau rekaman atau deklarasi yang dia tunjukkan sebelumnya Nah teman-teman itu kita dalam video sebelumnya kita lupa menarung screenshot dari statement beritanya Jadi kami bukan cuma asal ambil judul dari media online Tapi juga ada berita ya teman-teman bisa lihat di layar Yang jelas-jelas memakai nama penginjirita yang mengatakan deklarasi atas pendeta orang Nasrani Se-DKI untuk mendukung salah satu paslon Tapi ya kita gak usah permasalahan itu Ya kita gak permasalahkan Siapakah yang salah Apakah media online-nya membesar-besarkan Dipolitisir atau bagaimana Atau memang penginjir tiaranya juga ngomong hal itu Kita setuju Tidak permasalahkan Tapi sebenarnya kita Mengapresiasi Gue pribadi sih ya bro Merasa bahwa apresiasi banget apa yang penginjirita lakukan Dia berusaha untuk mengklarifikasi dan juga meminta maaf Dengan upaya untuk meredam apa yang terjadi setelah Dapat negatifnya Diredamlah setelah itulah Dan kami pikir itu baik ya Jadi dia bisa melakukan satu tindakan untuk meredam itu sangat baik sekali Nah saya ingin untuk teman-teman yang nonton video ini juga Jangan bully lagi penginjir tiara Video sebelumnya kami berdua tidak melakukan bully Saya sangat menyayangkan kalau teman-teman Terutama yang Ada komentar-komentar tuh yang bilang bahwa kami berusaha merendahkan No no kami tidak merendahkan Kami hanya menentang statement yang muncul itu Dan kami hanya khawatirkan bahwa itu akhirnya dipolitisir Sekali lagi itu hak pribadi orang ya Untuk memberikan dukungan itu hak pribadi Tapi memang kami tidak suka kalau agama dibawa-bawa Untuk akhirnya menggiring masa untuk memilih salah satu Dan juga saya sangat menyayangkan kalau ada beberapa mungkin dari teman-teman Yang akhirnya menyebar foto-foto masa lalu dari penggirian tiara Dan teman-teman kalau kamu adalah sesama dengan kami Agama Nasrani itu bukan yang Tuhan Yesus ajarkan Untuk kita menghancurkan orang dengan cara menghancurkan pribadinya Tidak, kita tidak boleh Jadi di dalam video permintaan maaf penginjir tiara Penginjir tiara katakan itu adalah masa lalu dia Sekarang dia sudah mengalami perubahan dan kita Coba beri ruang untuk dia untuk bisa berkarya bagi Tuhan Kami perlu ingatkan bahwa kita semua siapapun itu punya masa lalu Bahkan saya termasuk Bro Albert juga punya masa lalu Kita masing-masing semua punya masa lalu dan kita semua tidak lebih baik Satu terhadap siapapun tidak lebih baik Dan karena kasih karunia Tuhan kita diberikan kesempatan untuk menjalani satu hidup baru Dan jangan kita menghitungkan lagi lah Untuk foto-foto yang gitu dan masa lalu Tidak perlu lah, itu tidak perlu Oke, jadi stop bullying ya Untuk penginjir tiara Dia sudah melakukan permintaan maaf dan klarifikasi Dan mari kita juga jangan memakai kedok agama Seara suku tertentu untuk mempolitisi Apalagi menjalan pilkada ini Iya, sudah dekat teman-teman Kita sebaiknya menjaga situasi tetap adem Dan kita sebaiknya juga persiapkan diri kita dengan baik ya Supaya jangan sampai setuju Dipengaruhi, terprovokasi, panas-panas Selalu kemudian gontok-gontokkan apa artinya Iya, oke Gue pikir itu aja kalian Oke, itu aja Oke, di akhir kata saya ingin katakan Be positive, do something good, make an impact God bless you Bye